Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di dapur mama eri di video kali ini saya membuat bolu hongkong keju almond ini bolunya benar-benar moist, lembut dan aroma kejunya benar-benar wangi ya nah bisa teman-teman lihat bagaimana tekstur dalamnya ini pori-porinya halus dan bila ditekan ini bolunya bakal balik ke bentuk awal ya dan soal rasa ini tidak perlu diragukan, asli ini enak banget jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih bahan dan cara membuat pertama kita siapkan bahan A terlebih dahulu disini sudah ada 4 buah kuning telur 30 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifir saya pakai SP teman-teman juga bisa menggunakan TBM atau ovalet kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi kita mixer sampai adonan mengembang dan kental ya bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe channel youtube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya terima kasih setelah dimixer kurang lebih selama 4 menit adonan sudah mengembang dan putih kental bisa kita matikan mixernya tambahkan 1 sendok makan susu cair 1,4 sendok teh vanili kemudian ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah kita mixer asal tercampur rata saja ya oke selanjutnya kita aduk menggunakan spatula pastikan semua bahan tercampur rata dan seperti ini teksturnya kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya selanjutnya kita siapkan bahan B disini sudah ada 4 buah putih telur 1,4 sendok teh garam setengah sendok makan air perasan jeruk nipis selanjutnya ini kita mixer dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi kita mixer sampai berbuih seperti ini selanjutnya tambahkan 50 gram gula pasir ini kita tambahkan secara bertahap ini saya bagi menjadi 3 tahap ya nah kita masukkan gula pasir tahap kedua ini gula pasir tahap ketiga dan ini kita mixer terus sampai adonan mengembang dan kaku ya nah ini sudah saya mixer kurang lebih selama 4 menit coba kita cek terlebih dahulu apakah adonan sudah kaku kita matikan mixernya nah ini adonannya sudah kaku dan kalau kita balik adonannya tidak bakal tumpah ya selanjutnya kita tambahkan bahan A ke dalam bahan B dan mixer menggunakan kecepatan paling rendah ini kita mixer sementar kurang lebih selama 30 detik selanjutnya tambahkan bahan keringnya disini ada 60 gram terigu protein rendah 10 gram tepung maizena dan setengah sendok teh baking powder kemudian ini kita tambahkan dengan cara diayak untuk memastikan tidak ada bahan kering yang menggerindil ya dan ini kita mixer kembali tetap menggunakan kecepatan paling rendah ini kita mixer sebentar saja ya selanjutnya tambahkan 30 gram keju yang sudah diparut ini juga kita mixer sebentar dan yang terakhir tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan ya ini juga kita mixer sebentar dan saya mau lanjutkan mengaduk menggunakan spatula kita gunakan teknik aduk lipat atau aduk balik jadi adonan kita aduk dari bawah ke atas pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan ya nah kira-kira seperti ini teksturnya ini masih kental selanjutnya kita siapkan cup teman-teman bebas mau pakai cup yang seperti apa kemudian tuang adonan ke dalam cup ini kita tuang 3 perempat bagian saja ya dari satu adonan ini saya peroleh 10 cup ya kemudian kita beri topping keju dan tambahkan juga slice almond dan ini siap dipanggang ya sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit kemudian letakkan adonan di rak paling bawah panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah kita panggang selama 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya setelah 20 menit ini bolunya sudah matang ini bisa kita angkat ya oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati